Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Baik, kita akan kembali berbincang dalam visi negarawan. Pak Jekai tadi sebelum kita jeda, tadi saya sempat mengatakan, berarti disinilah peran dari seorang negarawan juga tidak kalah penting untuk menjaga persatuan begitu. Apalagi kemajemukan itu sebenarnya menjadi nilai plus dari Indonesia. Itu yang kemudian menjadi banyak sorotan, banyak dipuji begitu ya Pak Jekai. Pak Jekai mungkin bisa berbagi kisah juga dengan kami, dengan pemirsa, bagaimana Pak Jekai sebagai seorang negarawan yang saat ini sudah langka begitu tadi ya, bisa mencegah konflik kepentingan itu Pak Jekai? Ya, perbedaan kepentingan itu selalu ada. Dan memang itulah letak kenapa kita mengatakan bingungan tunggal liga. Kepentingan berbeda-beda, hidupnya berbeda-beda, kita satu. Tidak apa-apa kita berbeda kepentingan. Karena memang di situ dasarnya daripada politik itu. Kalau semua sama, ya buat apa, ada DPR, buat apa, ada politik. Karena berbeda kepentingan itu, maka seperti itu. Tetapi bagaimanapun juga, dia berpikir kepentingan itu apa. Sekarang katakanlah, kodis sekarang pemerintah kerja-kerja-kerja, ya kenapa untuk kemajuan nasional? Ada ingin perubahan, perubahan untuk apa, itu tujuannya apa, gitu kan. Sama. Jadi sekali lagi, kepentingan itu, berbeda kepentingan selalu ada. Cuma jangan perbedaan kepentingan itu, jangan menjadi konflik. Biar menjadi perdebatan. Nah meredam itu bagaimana meredam konflik begitu, Pak? Ya tentu masing-masing memberikan pemahaman, bahwa ya tentang persatuan itu, dan tentang bagaimana kepentingan kita, jangan karena kepentingan kita merusak kepentingan orang, gitu kan. Jadi harus ada, selalu ada kompromistis sebenarnya. Dikompromikan, ada we win solution yang diajak begitu. Karena, tapi, konflik itu hampir semua konflik Indonesia ini yang terjadi, yang besar itu, mayoritas karena ketidakadilan. Jadi bagaimana menjaga masing-masing mencapai tujuannya, tapi jangan, tapi dengan menjaga, kompakan dengan keadilan masing-masing kita semua. Ketidakadilan, ataupun, seperti sekarang, kenapa ada terasa, ada konflik, kepentingan. itu biasa saja. Kenapa menjadi keras pada, saya tiga kali ikut pemilu. 2004, 2009, 2014. Dua kali menang, satu kali kalah. Dan, semua terasa berjalan dengan Pak, terutama pada zaman, Ibu Mega yang pertama. Kenapa mereka, karena tidak memakai kekuatan aparat untuk menjaga pertarungan kepentingan itu, artinya pemilu kan. Pemilu, pertarungan kepentingan. Seperti itu. Baik. Tidak ada campur tangan, tidak mengarahkan kepada para amal semuanya. Oke. Saya mencari, apa, kita ketemu untuk dengan SB, CB, cuma satu jam. Wah, apa, ya, oke, saya apa, oke, japat tangan. Selesai. Tidak ada pembicaraan, tidak ada pendapatan, berhari-hari, berbulan-bulan. Sekarang. Baik. Jadi, jadi kepentingan selalu ada. Sekarang baru mencari, resahnya sudah bermula-mula bertengkar, kemana-mana saling ingin berkongsi. Bayangan itu. Inilah pemilihan paling ruwet, dan paling meresahkan, paling menjebalkan. Baru mencari begitu ya Pak, sudah ramai. Tidak ada yang kepentingan itu ditabrakkan dengan kepentingan lain, dan dipaksakan kepentingan itu. Oke. Jadi tadi satu kuncinya adalah untuk merendam konflik, salah satunya adalah bagaimana menjaga keadilan, bisa memberikan keadilan, terutama bagi masyarakat. Bagi yuri, oleh yuri, oleh pemerintah. Oke. yang berkuasa. Oke. Baik, Pak Jekas. Saya ingin gue Pak Sukini, Pak Sukini, Machiavelli memisahkan antara etika dan juga realitas politik, begitu ya. Kemudian, apakah pengabayan etika saat ini, ini semakin meluas dalam politik praktis Indonesia? Bagaimana Anda melihatnya? Saya kira betul Mbak Zaki bahwa politik itu berjalan tanpa etika luhur yang diwariskan oleh para pendiri Republik ini. Saya kira kita perlu meneladani bagaimana para pendiri Republik ini berpolitik dengan spirit dan etika yang beradab, yang selalu mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan, aspek musyawaroh, aspek kebersamaan dalam membangun Republik ini, dan terutama aspek persatuan itu sendiri. Dan karena itu, kita perlu berpikir bahwa untuk memajukan Republik ini, kesadaran untuk berpolitik dengan prinsip, itu saya kira menjadi kebutuhan kita. Kenapa? Karena apa yang dikhawatirkan Mahatma Gandhi adalah munculnya politik tanpa etika, politik tanpa prinsip, sehingga itu mengabekan nilai-nilai yang menjadi warisan luhur dari bangsa ini. Untuk itu ke depan, dan saya kira ini pada momentum pemilu ini, kita harus menumbuhkan satu kesadaran bahwa etika dan moral harus menjadi panduan kita semuanya untuk menata Republik ini. Agar apa? Agar kita memiliki satu panduan moral untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah dan mana yang benar, sehingga bangsa ini tidak tumbuh menjadi satu bangsa tanpa karakter, menjadi satu bangsa tanpa jiwa. Kita membutuhkan bahwa bangsa ini tumbuh dengan karakter yang kuat, karena tidak ada negara maju dimanapun tanpa ditopang dengan fondasi dan karakter yang kuat. Karena itu, kita harus selalu menumbuhkan pentingnya pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, keteladanan moral di ruang publik, agar itu menjadi contoh yang baik bagi generasi muda. Baik, terima kasih Pak Sukini. Kita akan juga melihat dulu begitu ada lagi polling yang kami lakukan, jajak pendapat sederhana melalui media sosial, di mana ini terkait dengan Anda pernah tidak sih emosional karena berita atau informasi politik begitu, ternyata mayoritas responden ini menyatakan pernah terpancing emosinya akibat berita atau informasi politik begitu. Nah, nih Mas Gun-Gun, jadi ada yang mengatakan sebenarnya masyarakat justru lebih tertarik pada politik yang syarat gimmick dan intrik. Jadi mungkin kalau yang Pak Jika bilang tadi, ini baru baca wapres kok sudah ribut begitu. Nah, itu mungkin lebih dimakan begitu ketimbang adu gagasan, adu program. Nah, kalau Mas Gun-Gun sebenarnya melihatnya memang begitukah yang terjadi saat ini? Ya, memang kita tidak bisa menutup mata ya. Kalau pendekatan social judgment theory itu kan ada tiga area masyarakat pada saat misalnya ada dihadapan pada pilihan-pilihan. Pertama itu kan ada the latitude of acceptance ya. Mereka yang dari awal memang menerima, kemudian yang kedua itu yang mereka yang menolak, kemudian yang ketiga itu yang non-commitment. Nah, yang dari awal sudah punya pilihan misalnya pada salah satu, kemudian yang dari awal memang sudah resisten pada salah satu, kemudian yang tengah itu yang masih netral, bisa dipengaruhi oleh siapa aja, atau bahkan tidak bersikap untuk memilih keduanya. Nah, pertarungan narasi kan, pertarungan-pertarungan yang kemudian muncul dalam konteks pesan ya, itu kerap kali kan terpengaruh oleh stimulus yang datang dari macam-macam sumber. Apalagi kemudian ada misalnya, kenapa misalnya menjadi lebih emosional? Kadang-kadang ada pemantik ya. Ya, contoh misalnya sebut aja ada teknik-teknik yang kerap kali dianggap itu sah-sah saja dilakukan. Misalnya seperti name calling teknik, memberi label buruk. Seperti cebong kampret gitu ya. Mungkin kita ingat 2019. Dan itu kan membentuk sebenarnya. Mengkanalisasi mereka yang kemudian ingin berkonflik, tidak hanya kemudian di sosial media, tapi akhirnya kemudian aktual di dunia nyata. Nah, emosi-emosi yang letupan-letupan itu sebenarnya kalau kita baca dalam konteks pendekatan sosiologi konflik ya, itu kan konflik itu sebenarnya hal yang realistis. Harusnya ya, artinya konflik itu hal yang lumrah dan bisa realistis kalau dikanalisasi. Tapi kemudian konflik akan berubah menjadi non-realistis ketika misalnya ada trigger, ada stimulan yang memasukkan unsur misalnya suku, agama, ras. Sehingga apa konflik yang harusnya bisa selesai dalam waktu singkat. Contoh misalnya, mungkin rivalitas pada saat kampanye, orang kemudian terbelah. Ya itu mungkin ada kewajaran-kewajaran. Tetapi kemudian kan setelah pemilunya selesai atau masa kampanye-nya selesai, harusnya kemudian kembali dalam konteks persatuan. Tetapi kan itu seringkali terpelihara, terus kemudian terteguhkan lagi, terteguhkan lagi. Apalagi kemudian muncul tadi. Menghalalkan segala macam cara ya. Sebut aja misalnya gaya-gaya Joseph Goebbels mungkin dulu, ala Hitler. Katakan kebohongan berulang-ulang, maka kebohongan itu akan menjadi kebenaran. Nah hal seperti itu kan mendelegitimasi tadi etika, keadaban berpolitik. Sehingga kemudian setiap pemilu kita akan melihat misalnya residu-residu politik yang kemudian terus menguat. Akhirnya kemudian ya itu tadi. Seolah-olah di masyarakat itu memang politik harus kemudian terbelah gitu ya. Dan keterbelahan itu dikelola, dipelihara. Sehingga kemudian bahkan itu menjadi ceruk yang kemudian secara signifikan dipakai untuk penetrasi ke basis pemilih. Oke, baik. Nah memang kalau kita melihat baiknya setelah semua itu selesai, yang kalah jangan ngecewa begitu, dan yang menang juga jangan jumawa begitu. Dan kita harus bisa kembali bersatu. Mungkin juga Pak JK, perlukah ada pembekalan wawasan begitu secara umum, kebangsaan sendiri, pembekalan wawasan kebangsaan dari parpol kepada kadernya. Mungkin juga ada peran parpol di sini yang sebenarnya juga bisa mencegah yang tadi dikatakan oleh Mas Gun-Gun. Bagaimana Pak JK melihatnya selama ini Pak, pembekalan dari parpol kepada kadernya-kadernya ini Pak? Saya kira semua parpol mengadakan itu 2-3 hari. Semua kelihatannya ya. Tapi bukan itu, ini memang kondisi kita, politik, ekonomi mengalami masalah pada dewasa ini. Kita bicara tadi politik, memang politik itu sekarang menjadi tiga. Ada politik yang beretika, seperti itu ideal sekali. Sekarang kenyataannya ada politik uang. Sekarang terakhir politik, hukum, penjara. Yuk dukung ini, dukung ini, kalau enggak ada masalah. Kriminalisasi begitu ya Pak ya? Bukan kriminalisasi, ancaman. Ancaman. Akhirnya kita tidak tahu lagi bagi ujungnya nanti bagaimana nih. Karena sudah masuk ini. Ini yang menjawabkan masalah politik itu akhirnya orang tidak lagi berbicara tentang kejujuran, tidak lagi berbicara tentang etik yang baik, seling menghargai. Karena itu, ada masyarakat melihat itu. Yang kedua, pertama sistem sebenarnya. Semua ini disebabkan, antara lain sistem pertama, akibat presidensial threshold, terus terlalu tinggi. Sehingga orang kadang-kadang harus kawin paksa. Harus terpaksa. Akibat untuk mencukupi itu. Tidak lagi bicara tentang keseimbangan, pengetahuan tujuan, visi, misi. Tidak ada lagi. Yang penting cukup kan 20. Tidak ada urusan visi, misi lagi. Hanya, oh iya, visi sama hanya untuk membenarkan bahwa dia patut bersama-sama. Ini semua kita secara nasional koreksi. Dulu waktu pertama 2-3-4, saya presidensial threshold cuma 4%. Jadi perserta 5. Tidak apa-apa, dia lakukan bagus, tidak ada soal. Tidak lagi, akhirnya itu menjadi uang. Kemudian ributlah politik kita ini. Dua-duanya berlaku. Politik uang dan politik hukum. Kalau ini terjadi nanti, maka memang benar. Akhirnya orang senang saja menjadi politik sih. Karena ini menghasilkan banyak. Nah inilah kerjaan kita semua untuk melihat bangsa ini bukan hanya per 5 tahun. Tapi ke depan. Kalau saya bikin 5 tahun ini, saya cancam orang itu 5 tahun ini. Atau saya bayar itu 5 tahun ini. Maka apa yang tadi kemudian, sudah tidak di pikirkan. Tidak kenapa bicara negarawan dan bicara politisi, bahwa jangan lupa negarawan juga berasal dari politisi. Kalau dia melaksanakan tugasnya sebagai politisi, melakukan misi politisi dengan baik. Dengan baik begitu ya. Untuk kepentingan bangsa, maka dia akan menjadi negarawan. Jadi sebenarnya yang harus diubah adalah sistemnya terlebih dahulu. Ini akan kemudian mengubah banyak hal menjadi yang lebih baik lagi. Iya, sistem dulu baru akhirnya orang tidak perlu membayar sesuatu yang mahal. Karena tidak perlu mengancam orang. Baik, Pak Jekal ini menarik. Kita akan melanjutkan kembali. Usai jeda pariwara berikut ini. Kita akan ikuti dulu headline news. Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tetap bersama kami di Visi Negarawan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.